Hi guys, Rizky disini dan hari ini kita mau nge-review salah satu mini PC dari MSI yang menurut kita cukup worth it sih untuk harganya Selain kecil, dia juga punya performa yang cukup greget Jadi kira-kira apakah mini PC ini worth it untuk kalian? Inilah MSI Nightblade Seperti biasa, kita bahas dari segi display dulu Kalau dari segi dimensi, ini mini PC kecil banget ya Dimensinya paling sebanding sama PC dengan mini ITX casing Nggak akan makan tepat banget kok kalau di meja kalian kecil Kalau dari aspek desain, dengan ngeliat aja lo udah tau ya Kalau IO mini PC ini dimaksudkan untuk gaming Di bagian bawah ada sudut-sudut tajam yang punya 2 buah lubang intek Sementara di atasnya ada logo MSI dilengkapin 2 strip LED RGB yang bisa diset di MSI Gaming Center Gue sih lebih prefer nggak usah ada LED strip begini yang RGB Tapi logo MSI-nya dibikin lebih simple dan bisa nyala warna putih Asli sih, lebih elegan Tapi mungkin bakal ngurangin sentuhan gamingnya juga Untuk lubang exhaust-nya ada di sebelah kanan Dan kalau diliat-liat, kayaknya VGA-nya madep ke arah kanan ya Saat dibuka, mini PC ini gampang banget kalau mau di-upgrade Ada slot SODIMM dan M.2 di belakang yang udah diisi Di atas ada 2 slot 2.5 inch yang bisa diisi SSD atau HDD lagi Saat VGA-nya dibuka pun, di dalam masih ada slot SODIMM yang bisa diganti juga apabila kalian mau Dan di sebelah kiri depan masih ada CD-ROM atau optical drive Buat kalian yang mungkin masih pake CD untuk install ataupun mau nge-burn tugas-tugas yang disuruh Kelengkapan I.O dari mini PC ini juga lengkap Di bagian depan kanan ada power button, USB 3.1 Type-C dan Type-A, dan dual audio jack Sementara di bagian belakang ada beberapa audio port 2 USB 2.0, 2 USB 3.1, LAN port, HDMI port untuk Intel HD-nya, dan 2 USB 3.0 juga Jadi total di belakang ada 6 slot USB Type-A Di GPU ada pilihan VGA port, HDMI port, dan Display port Terlalu diingat, kalau bagian atas dari mini PC ini cukup licin Jadi kalau HP kalian yang surface-nya licin kayak Galaxy Note 9 Ya siap-siap aja buat jatuh ke belakang ya Spek dari mini PC ini cukup greget Apalagi di harganya, di harga Rp 15 juta Kita bisa dapetin Core i5 8 series, 8GB RAM, dan GTX 1050 Ti Sayangnya, review unit gue adalah sample unit yang pake GTX 1060 Jadi ya, paling performa dari yang kita punya agak diturunin sedikit aja Untuk gaming, ya The Witcher 3 kita masih bisa dapetin 40 fps Dirt 4 50 fps, dan PES 2018 60 fps Dan ini adalah skor 3DMark Firestrike-nya Semua benchmark ini jalan di gaming mode yang ada di MSI Gaming Center Sekarang kita akan bandingkan skor yang kita dapet tadi dengan Extreme Mode Dan ternyata perbedaannya tipis banget ya Gue saranin untuk stay di gaming mode aja Karena suara fan-nya lebih tipis dibanding Extreme Mode Cuma sekitar 40-an decibel Untuk storage, standar saat kita membeli Kita udah dikasih SSD SATA 120GB dan 1TB HDD Ya, kalau kalian lihat saat didesain tadi Untuk upgrade, udah terjamin lah Suhu dari mini PC ini juga gak sadis-sadis amat Terjamin lah kalau mau main game jangka waktu lama Begitu pula dengan TDP-nya Power supply yang dipake disini Cuma 350W small form factor power supply Jadi gak usah khawatir-khawatir amat lah Kalau mau dibawa lama Footing yang ada di mini PC ini juga bagus Ada 4 kaki yang ngejaga mini PC-nya Biar gak tergelincir dan grounding Dari aspek audio, kita juga dikasih kualitas audio yang cukup baik Walaupun gak kerasa flagship banget Saat gue ngetes Vmoda M100 gue ke dalam audio jack yang ada di belakang Ternyata suara yang dihasilin oleh audio jacknya Kurang bisa memberikan punch kepada bassnya Vmoda Jadi kayak 80% kekuatan bassnya lah yang kerasa di Vmoda Dibanding motherboard ASUS Tapi ya sekali lagi Untungnya ada settingan Nahimic disini buat ganti-ganti EQnya Jadi kesimpulannya MSI Nightblade adalah salah satu mini PC yang memang bisa dibilang optimal untuk sebuah mini PC yang kecil dan bisa ngasih performa yang greget Tapi fitur-fiturnya gak ada yang ke arah casual consumer Kayak waktu dulu gue pernah nge-review audio PC pake wireless charging Sementara mini PC ini ya standar-standar aja soal fitur-fitur yang di luar PC itu sendiri Tapi dengan harga, dimensi, dan performa yang di-deliver mini PC-nya Gue bisa bilang kalo ini mini PC yang worth it Dan jadi itulah pendapat kita tentang mini PC MSI Nightblade Menurut kalian apakah mini PC tadi itu worth it untuk kalian Atau enggak, kalian bisa komentar aja di bawah Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe And as always, have a nice day